hai 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 ya kita mulai saja dulu minggu yang lalu Pak Edi berikan video untuk penjelasan analisa semiotika untuk sebuah karya desain yang Pak Edi berikan contoh adalah dalam botol sudah di sudah di apa namanya dilihat Paris belum Pak aku juga belum absen yang kemarin dilihat itu ya jadi lihat nanti bagaimana Pak Edi menganalisa berdasarkan analisa tanda terhadap suatu karya desain ya di situ Pak Edi berikan satu contoh yaitu di dalam begal parfum apapun itu karyanya apakah begal parfum iklan kalau kita kaji berdasarkan analisa semiotika terutama berkenaan dengan konsepsi semiotika berdasarkan dalam perspektif Alexander Pierce dimana ada tiga trikotomi ya hubungan tiga unsur di dalam tanda yaitu representamen kemudian objek dan interpretam interpretam dimana representamen ini adalah yang penandanya median yang yang terujud yang bisa dilihat jadi kalau model parfum itu adalah representamen sebenarnya representamen dari tanda 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 apa dia kalau misalnya klub nomor itu adalah representamen tapi ternyata dia terkait dengan suatu objek objek ini bisa tidak bisa berupa konsep kejadian kegiatan kegiatan ide ataupun objek gitu kalau representamennya adalah klub nomor ad itu terkait dengan apa ini objeknya Pak Paris ya kalau klub nomor H nomor sekian 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 AU ini sebagai sebuah tanda terkait dengan apa objek terkait dengan apa wilayah wilayah makanya bisa menafsirkan oh yang mengendarai motor ini adalah orang Semarang bisa jadi tapi bisa jadi itu kan menafsirkan tanda ya kan bahwa kendaraan itu pemiliknya orang Semarang nah kita bisa menduga takut diduga bahwa sang empunya ini yang naik motor ini adalah orang Semarang melihat klubnya jadi itu interpretaan oke Sapa dulu Halo Sabto Halo Sabto ya sudah dilihat video Pak Edi yang sebelumnya tentang analisa teori tanda itu udah tapi baru sebagian Pak sudah dilihat ya karena itu nanti menjadi segitiga segitiga ya disitu kan ada bagan segitiga baik dijelaskan dalam bagan segitiga antara representamen kemudian apa namanya objek interpretasinya kemudian penafsirannya asap membumbung asap membumbung asap membumbung ini ikon simbol atau indeks 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 karena hubungannya apa hubungannya patut diduga hubungannya kan diduga bisa diduga asap ini berasal dari api oh disana kok arah sana ada asap membumbung sebagai tanda apa itu apakah kebakaran hedan kebakaran toko atau pembakaran sapa tapi dia indeks adanya kebakaran objeknya apa objeknya api yang membakar tapi interpretanya bisa menafsirkan kok terjadi kebakaran di pasar juhar sana karena arahnya di arah di sebelah sana ya itu indeks kalau tadi kalau seorang pemain sepak gula klub Indonesia itu apa tanda tanda utamanya apa sejalan kaosnya kalau dia menandakan klub dari klub pemain timnas Indonesia apa yang kamu lihat please logo klub haruda sama bendera bendera berikutnya ada terus ada satu yang yang mesti selalu dipakai apa ini rugi utama ambar negara atau apa haruda Pancasila ya itu 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 menjadi penandang timnas timnas Indonesia itu simbol nanti kalian tugas kemarin kan sudah kalian merancang 5 5 ikon ya 5 ikon nah lalu kalian terapkan 5 ikon tadi ya untuk berikutnya kalian terapkan 5 ikon tadi ke dalam poster ya jadi ikonmu itu kamu terapkan di dalam poster untuk untuk memberikan mengkomunikasikan pesan COVID-19 itu selanjutnya dari yang presentasi kemarin kamu kan sudah punya bahannya tinggal di layout karena maknanya sudah diketahui pesannya sudah diketahui kamu buat 5 ikon itu ke dalam poster COVID-19 itu nanti jadi satu poster atau satu-satu pak posternya satu poster satu poster itu lima ikon tadi kamu kerangkai dalam satu poster yang masih bikin satu poster terangat ikon yang kemarin buat kan ada lima itu kamu buat ikon itu untuk satu poster satu pesan untuk kampanye COVID-19 tapi di dalam unsurnya ada ikon yang kamu rancang kemarin tentu disitu akan mengkomunikasi sesuai dengan anak ikonmu terima kasih terima kasih dalam poster tersebut tentunya poster ini adalah dimana dia media reklang reklangan juga media menjadi reklama dimana pengertian reklama adalah penyampaian pesan yang diulang-ulang diulang-ulang itu bisa medianya satu bisa dilihat banyak orang berarti dia berulang-ulang atau dia di kopi banyak ditampilkan di berbagai tempat berarti pesannya sudah berulang-ulang ini reklama reklamos dari bahasa Spanyol nah kamu bikin itu oke halo halo oke oke Nur Aziza bagaimana Nur Aziza halo Nur Aziza gimana kamu kan kemarin sudah membuat lima ikon ya kan kamu membuat lima ikon kemudian lima ikon tadi kan sudah kamu terangkan maknanya dalam PPP kamu ya kan nah sekarang kamu bikin poster implementasikan ikon tadi ke dalam suatu poster covid-19 1 idenya bagaimana temanya bagaimana terserah yang penting terkait covid-19 ya tapi manfaatkan ikon lima yang kamu rancang tadi yang kamu sudah terangkan maknanya pada mbak gitu ya oke nampaknya Ahmad Shafi salah itu dengan tugasnya bi halo bi Shafi halo Shafi iya mbak kamu kok bikin apa itu bukan PPT 5 ikon salah ngumpul kan kelihatannya kamu iya disuruh merancang lima ikon tapi kita harus berusaha gambar maksudnya apa itu itu dijadikan satu pak jadi ikon ikon dari pahlawan itu apa apa para superhero terus kemudian ada ikon untuk apa ikon rumah itu menggambarkan untuk apa untuk tetap di rumah saja terus ada ikon ikon tameng itu pak biar kalau ada di rumah itu biar apa 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 namanya terhindar dari covid dan ada ikon covidnya juga ya kan disuruh bikin PPT nya malah anda diterangkan masing-masing ikon makna konotatifnya dinotatifnya bagaimana tidak diterangkan oh iya pak ya diterangkan masing-masing ya jadi seperti kawan-kawanmu yang lain kan kamu merancang lima ikon ikon itu bersumber dari apa kan dia punya punya objek yang menjadi referensi dia akan terkait dengan sesuatu yang lain yaitu objeknya itu tadi misalnya ada yang ikonnya adalah cuci tangan berarti ini terkait dengan air yang mengalir keran taruh sabun misalnya nah itu kan ini kan objeknya objek yang terkaitnya objek terkaitnya sementara tandanya apa ikonnya oh ini ada referensi nya ada referensi nya referensi nya objek tadi kalau ikon ini kan keserupaan menyerupai kalau tanda ikon ini kan tanda keserupaan nah itu diterangkan objeknya yang menjadi representasi nya itu apa lalu interpretanya memberikan makna oh ini maknanya apa makna konotasi nya apa makna konotasi nya apa itu ya diterangkan dalam PTT nah baru itu tugas yang lalu itu mestinya sudah dikumpulkan tapi kalau lalu diperbaiki itu tidak sesuai dengan arah tugasnya ya terus baru ini dikasih waktu tugas selanjutnya adalah kelima ikonmu itu dirancangkan sebuah poster nah kamu bikin poster poster itu adalah media publikasi yang menggunakan gambar-gambar dan tulisan yang menarik untuk menyampaikan pesan adalah media terbatas ya ukurannya kurang lebihnya biasanya itu A3 tidak ditempel pada dinding papan pemenang atau dinding-dinding tempat untuk mengkomunikasikan itu poster ya nah tentu pesannya adalah menarik rikas gitu tapi disitu pesannya apa covid-19 temanya lah kamu manfaatkan ikon yang sudah kamu rancang tadi untuk menjadi unsur elemen komunikasi visual disamping tentu disitu ada tekstual narasinya yang akan menerangkan poster itu temanya bagaimana itu satu kesatuan utuh dari pesan yang utuh tentang apa itu walaupun tema omina covid-19 tapi berdasarkan ikon-ikonmu apa yang kamu bisa ambil ya gimana Raihan halo Raihan apa pak iya pak ingat tadi penjelasan pak Eji iya ingat belum buat poster ya sudah buat poster ya dari 5 ikon 5 ikon kamu ya iya pak itu sudah cukup jelas jadi komunikasi visual itu kan bisa berupa komunikasi tanda jadi kalian bisa menyampaikan pesan berupa tanda jadi komunikasi visual kalian menyampaikan dalam bentuk gratis dalam bentuk gambar nah gambar-gambar tadi itu memiliki makna yang terkait dengan ide-ide gagasan-gagasan peristiwa bahkan objek-objek tertentu maka ketika wujud visual tadi terkait dengan sesuatu yang lain maka wujud itu menjadi tanda nah di dalam komunikasi visual iklan-iklan itu banyak mengkaitkan sama saja misalnya iklan kosmetik itu bahkan menjadi bintangnya itu dia menjadi penanda penanda tentang adanya jaminan dampak misalnya walaupun aslinya seperti apa perlu dibuktikan rambutnya iklan sampo menggunakan bintang iklan yang rambutnya panjang kepureng apa mengkilau cantik ini seolah-olah bahwa dia merepresentasikan produk ini untuk wanita yang ingin tampil cantik seperti bintangnya itu maka bintang tadi merepresentasikan daripada cantikan yang akan diperoleh ketika mengkonsumsi produk itu itu bisa menjadi tanda tapi juga nanti itu akan ada tugas tugas semesterannya nanti nanti itu analisa tanda maka kalian kalian perhatikan analisa tanda yang video kemarin video minggu lalu nanti linknya Pak Edy apa namanya Pak Edy itu nanti untuk tugas semester kalian gunakan alat analisa itu untuk mengupas tanda sementara ini kita untuk tugas-tugas sebelum semester kan kita parsial-parsial beberapa poin-poin misalnya mendesain ikon terus kemudian menerapkan rancangan ikonmu ke dalam sebuah komunikasi visual menggunakan elemen tanda ke dalam pesan poster tanda 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 Nah kita kupas nanti, Pak Edy akan melihat postermu itu memiliki makna apa. Sebenarnya apa yang kamu ingin sampaikan. Nah tentu postermu ini kamu berikan pengantar, nanti tetap tidak hanya bentuk poster ya, kamu berikan pengantarnya berupa PPT ya, bahwa ide dari pesan ini apa, inti pesannya apa, ide dasarnya yang mau dikomunikasikan apa. Nah coba, nanti Pak Edy akan melihat sejauh mana kamu memberikan makna. Memberikan makna dari pesan kamu itu melalui tanda-tanda visual. Melalui unsur-unsur visual yang bisa merepresentasikan sesuatu yang lain. Sebagian kalau ikonnya sudah dikupas, tapi ini dirangka dalam tema besar, tema besar posternya. Oke, gimana Pak Ries? Kenapa Pak? Ya, gimana tentang penerapan ikon ke dalam komunikasi visual sebuah poster untuk menyampaikan pesan dengan tema COVID-19? Ya, itu ikonnya ditambah-tambahin sama keterangan teks, sama sekalian kan tentang corona ini, jadi ada dikasih simbol-simbol virusnya juga. Jadi pesan, ada pesan, pesan tematiknya juga. Jadi, sepertinya poster itu akan menyampaikan apa sih? Walah, ya itu sebagai upaya kita untuk menghindari virus itu. Contohnya untuk mencuci tangan, memakai sanitizer. Itu kan kemarin ikon saya ada yang untuk memakai masker juga, sama yang social distancing. Jadi untuk mengimbau masyarakat, agar tidak lupa untuk melakukan hal itu. Nah, to listen, to listen dengan PPTW ini. Sebagai konsep. To listen di dalam itu bahwa ini tujuan poster ini apa apanya? Inti pesan yang ingin disampaikan. Lalu kenapa? Dan kamu memilih unsur-unsur itu. Kadangkali tidak cukup dengan ikon saja, kamu pasti ada teks. Ada judul, headline, ada sub-headline, ada body text. Jadi, di dalam poster kita akan melihat disitu ada headline, ada sub-headline, ada body text, body copy, naskah dari narasi yang ingin disampaikan, asli pesan yang ingin disampaikan. Termasuk ada tadi ikon, ada simbol-simbol, ada tanda-tanda visual. Bahkan termasuk, barangkali misalnya, sebuah film poster, film horror kan mesti berwarna merah, beledek, untuk menampilkan kengerian. Film horror namanya, itu kan orang melihat jadi ngeri. bisa ngeri, itu kan berarti dia tertancing, menginterpretasi, melihat itu tadi gambar ada warna merah, beledek, seperti narah mengalir, menjadi alaman visual ini. Ini apa, ini mana? Kengerian. Poster itu menampilkan kengerian. Beda lagi kalau poster humor, film humor. lucu sih, mata simbol-simbolnya, ikon-simbolnya, ataupun tanda-tanda visualnya itu adalah menunjukkan tentang kelucuan. Trak gilaian lagi, drama percintaan, simbol-simbolnya, tanda-tandanya lainnya. Nah itu, ini terkait dengan ikon ya. Ikon, ikon-simbolnya. Sekit, kamu akan tambahkan, tidak hanya ikonmu itu, karena kamu kami maju visual, tapi tidak dikatakan. Bagaimana sebuah tragedi, kengerian, itu diberikan dalam bentuk tanda-tanda visual. Jadi, salah satu film horror kan, misalnya tengkorak. Tanda-tanda visual. Kenapa bentiranya Bajak Laut itu simbolnya tengkorak. Ini kan menakutkan. Karena ini adalah lambang kemati yang siapa yang berlawan dengan Bajak Laut, dia akan mengalami nasib mati. Maka simbolnya adalah tengkorak, pedang. bentuknya bentuknya bentuknya. Warnanya hitam. Bentuknya Bajak Laut, tidak ada warna pink. Karena warna hitam adalah simbol dari Bajak Laut. Warna pinknya. Bisa hitam. Ini adalah tanda. itu bisa tinggal naik. Ini adalah tanda yang lain. Jadi, postermu tadi telah ditutup dengan komunikasi visual elemen-elemen pinjamnya. Bisa mengunsur warna menjadi simbol. Karena dia terkait, misalnya tadi warna hitam, warna hitam terkait dengan simbol kematian. merah darah pengerian. Bencana bagaimana. Kalau siang ya bagaimana. Nah, tentu. Ini konsep. Konsep visual. Cekuk, 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 cekuk. Silahkan game. Kuliah sambil main game. Cekuk, 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 cekuk. Ada pertanyaan. Reni sudah jelas, Reni? Apa? Jelas nggak tugasnya? Jelas. Oke. Nanti bisa diibat. Ini kan ada rekamannya di Youtube ya. Didengarkan lagi. Ya. Keterangan Pak Edi tadi. Jadi. Mungkin bisa diibat. Jadi, kamu di semester ini tidak hanya berfokus pada persoalan komposisi ansih visual. Tapi ini lebih kedalaman makna. Nah. Ya. Sudah semester. Berapa ini? Semester 4 tuh ya. Semester 4. Ya. Itu konsep komunikasinya harus lebih kuat. Kalau semester 2 kemarin mungkin konsep visualnya. Nah, sekarang visualnya sudah lewat. Sudah tidak boleh lagi komposisi yang buradil. Nah, semester 4 kok komposisinya buradil. Ya. Sudah pertimbangan-pertimbangan komposisi itu ya. Bagaimana strategi visual. Itu sudah harusnya lewat. Ya. Walaupun masih agak-agak lah Pak Edi. Mungkin bisa dikritik. Tidak mengapa lah. Latihan. Terus. Terus. Jadi. Penugasan itu adalah bukan beban tapi itu metode belajar. Jadi. Dalam desain itu metode belajarnya bagaimana? Kreatif. Kreatif. Kreatif membangun daya kreatif. Daya kreatif apa? To create. Mencipta. Kalau kamu tidak mencipta berarti kemampuan kreatifmu kurang. Jadi banyak mahasiswa yang menjadikan tugas ini seolah-olah. Itu bukan. Bukan. Itu proses belajar. menciptakan. Menciptakan. Seolah-olah. Tidak bisa membangun kreatifitas kecuali kamu itu itu arti yang mencipta. Tidak ada teori. Kuliah desain kok teori. Kuliah desain itu yang membangun kreatifitas to create untuk menciptakan desain. Belajarnya dimana? Mendesain, mendesain, mendesain. Belajar dari kesalahan proses desain yang kamu buka. Belajar lagi buat yang lain. Terus nanti pengalaman. Jadi portfolio seperti pilot. Pilot kok. Ini gun simulator kok. Main game. Apalagi pakai joystick. Tidak bisa merubahkan pesawat. Itu hatinya pakai simulator. Tapi sesungguhnya. Tapi nanti dia harus terbang. Diukur jadi jam terbang. Kamu jam kreatif. Maka Pak Edi, kenapa Pak Edi tugasnya itu brilliant? Jadi tematik. Tematiknya apa? Ini berarti kamu belajar apa? Poster ini adalah belajar mengkomunikasikan pesan dengan tanda. Beda dengan pelajaran posternya anak semester 1. Desain periklanan. semester 2 ya. Periklanan 1. Suruh merancang poster. Mereka pasti terputat persoalan komposisi visual. Kelanjutan dari matagulasi sebelumnya tentang komposisi visual. Walaupun makna komunikatifnya sudah mulai. ini poster semiotik. Ini poster semiotik. Itu artinya apa? Muatan pesan. Muatan pesan di dalam tanda-tanda visualnya itu harus bebetnya lebih tinggi. Ini yang membedakan antara semester atasnya dengan bawahnya. poster itu dia akan membungkus komunikasi visual ya. Mengkomunikasikan secara visual secara kasar mata. Apalagi di dalam elemen visualnya ternyata tidak hanya bentuk sesuatu. Tapi ini terkait dengan makna yang lain. Ada makna konotasi, ada makna dinotasi yang orang itu akan melihatnya akan berpikir menginterpretasi, menafsirkan. Nah itu ini persoalan semiotik. Ada proses semiotik. Proses membangun makna. Nah kalau ikonik gampang. Keserupaan. Keserupaan. Menyerupai objek yang menjadi referensi. Nah kalau simbolik konvensi itu Pak Evi sudah terangkan dalam video sebelumnya. Kalau itu dilihat itu video sebelumnya. Nanti lainnya Pak Evi kita lihat bagaimana analisis penjelasan Pak Evi terhadap analisis teori analisa analisa. Nanti kalau kurang jelas di minggu depan kita diskusikan lagi. Jadi bukan sekedar merancang poster dalam pengertian visualnya saja. tapi kalian mengkomunikasikan pesan melalui bahasa anda. Nanti dilihat unsur-unsur tandanya di sini. Pak Evi akan melihat unsur-unsur tandanya. Dan itu tentunya ada konsepsinya. audiens tidak perlu mungkin audiens bisa jadi tidak mengerti ilmu semiotika. Tapi kamu merencanakan strategi bahwa maknanya akan sampai melalui tandanya. Jadi yang cukup tahu ilmunya semiotika ya kita-kita ini para desainer harus paham ilmunya semiotika. Auditnya bagaimana? Dia tidak paham ilmunya semiotika. Tapi dia menangkap pesannya sebagaimana yang kita rencanakan. Bahkan makna konotasinya pun akan bisa ditangkap oleh. Misalnya begini. Ini film horor. misalnya kalau penontonnya malah lucu berarti tidak sampai orang melihat posternya kengerian ketakutan misteri itu kan simbol-simbolnya harus relevan supaya tidak ditangkap di poster malah lucu katanya film horor. Kecuali ya horror komedi misalnya setan pocong wargok dan setan pocong wargok sama film horror pocong posternya pasti oke sebelum Pak Edi akhirnya ada pertanyaan ada didiskusikan karena ini ilmu pokok ilmu pokok yang mestinya kalian coba pahami ya oke lah nanti kita masih bertemu lagi kita diskusikan terus ya jadi PPTmu adalah menerangkan mentang dari sisi seorang desainer ya kamu sebagai desainer mengkomunikasikan ide-ide ide-ide kamu mengkomunikasikan dalam poster itu tentu punya ide-ide gagasan-gagasannya mengelatar belakangnya termasuk konsepsi-konsepsi semiotiknya bagaimana ini penekanannya adalah semiotiknya di dalamnya ada lima ekonmu tapi tentunya dalam menyampaikan totalitasnya tidak hanya dengan kamu akan berkait dengan elemen grafis yang lain yang bisa jadi elemen grafis itu menjadi penanda penanda dari sesuatu yang lain oke oke ada hal yang ingin disampaikan jadi Ahmad Shafi'i tugas sebelumnya diperbaiki ya ada yang tidak jelas dengan tugas sebelumnya lima ikon itu tidak jelas bolehlah kamu minta minta misalnya punyanya Paris atau punyanya Sabto misalnya itu ya PPT Moodyto coba tak lihatnya seperti apa ini cukup mereka bisa menjelaskan tanda itu dari makna penutasi makna demutasi nah ini tugas selanjutnya adalah poster oke kalau tidak ada hal yang lain yang perlu disampaikan jadi kita cukupkan tentu mahasiswa harus aktif untuk mencari sumber-sumber referensi yang lain jadi kalian baca literatur-literatur tentang semestika oke lah ini karena ini adalah kelas akademis ya maka nanti Pak Edy akan berikan bahan-bahan bacaan berupa jurnal yang mungkin perlu kalian juga baca nanti kalian baca nanti Pak Edy bagi saja lah Pak Edy yang nyari Pak bagikan kamu kamu dibaca ya nanti supaya bisa lebih memahami tentang jurnal yang kita nanti tukar selanjutnya kita fokus ini ke depan adalah poster implementasi dari desain ekonik baik selamat malam selamat belajar semoga berkah ilmunya membentuk orang kawasan yang luas dan juga senar diberikan kesehatan selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.